Partai Demokrat Andi Arief sempat berkicau soal informasi mahar 500 miliar kepada Partai PKS dan PAN. Menurut Andi, mencuatnya nama Sandi karena Prabowo lebih mementingkan cawapres berbasik logistik ketimbang data survei. Andi menjabarkan informasi yang diterima atas penjelasan dari Fadlizon, Dasko, Prasetyo, dan Fuad Bawazir pada 8 Agustus lalu. Ini merupakan penjelasan kelanjutan dari tweet Andi Arief sebelumnya. Andi pernah menyebut Prabowo sebagai Jenderal Kardus yang lebih menghargai uang ketimbang perjuangan karena menerima Sandi sebagai calon wakil presiden atas dasar mahar 500 miliar untuk PKS dan PAN. Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengakui nama Joko Santoso adalah nama yang ia ajukan sebagai ketua tim SES Prabowo-Sandiaga. Namun nama itu belum disepakati oleh partai pengusung dari mitra koalisi pengusungnya. Sandiaga menilai Joko Santoso adalah sosok tepat menjadi ketua tim SES karena memiliki kemampuan dan jaringan yang luas. Sandiaga juga mengatakan nama Joko Santoso merupakan nama yang diajukan oleh Prabowo Subianto sebagai ketua tim SES. Menurut Sandi, nama Joko Santoso mendapat respons positif dari partai mitra koalisi namun belum ada kata sepakat terkait nama tersebut. Jadi keinginan Pak Prabowo dan saya sebetulnya mengajukan nama Pak Joko Santoso sebagai ketua tim. Beliau berpengalaman dan beliau punya jaringan yang tentunya akan sangat bermanfaat. Tapi tentunya harus mendapat persetujuan dari semua mitra koalisi. Jadi respons positif sudah mulai berdatangan, mulai masuk, tapi nanti tentunya finalisasinya pada saat semua mitra koalisi duduk bersama untuk memutuskan susunan tim. Terima kasih.